Hai di video sebelumnya sudah dibahas mengenai cara penggunaan tabel jet nah ini potongan dari tabel jetnya nilai-nilai yang ada di tabel ini itu memberikan nilai peluang untuk jet berada di angka 0 dan jet atau nilai-nilai yang ada di tabel ini merupakan nilai atau berusaha yang luas daerah yang hitam ini atau luas daerah di bawah kurupa normal ini diantara 0 dan jet nah ini diperoleh dari mana nilai-nilainya ini diperoleh dengan cara mengintegrasi seperti ini nah tabel jet itu hanya memberikan nilai untuk kasus server ini jadi dia hanya memberikan nilai peluang untuk jet berada diantara 0 dan jet nah sekarang bagaimana jika kasusnya berbeda misalkan kita ingin menghitung peluang jet untuk berada diantara 0,8 dan 1,9 atau peluang untuk jet lebih kecil dari 0,5 atau peluang untuk jet di atas 2,11 nah untuk kasus seperti ini nanti tabel jet itu tidak bisa langsung kita gunakan nah untuk kasus-kasus yang lain misalkan seperti ini ini kita meminta untuk menghitung peluang jet untuk berada diantara jet 1 dan jet 2 atau misalkan kasus seperti ini peluang untuk jet di atas jet kecil atau seperti ini peluang untuk jet di bawah jet kecil nah untuk kasus-kasus yang seperti ini nah nantinya sebelum tabel jet yang kita gunakan biasanya kurupa normalnya itu kita pecah menjadi beberapa kurupa normal supaya nanti tabel jetnya itu bisa kita gunakan misalkan kasusnya seperti ini kita meminta untuk menghitung peluang untuk jet berada di atas jet 1 dan jet 2 atau kalau kita gambarkan itu seperti ini peluang normalnya jadi kita meminta untuk mencari luas yang hitam ini atau luas di bawah kurupa normal di atas jet 1 dan jet 2 nah untuk bisa menggunakan tabel jet maka nanti kurupa normal ini kita pecah jadi dua seperti ini karena luas yang hitam ini ini sama dengan luas yang ini luas yang kiri yang ini ditambah dengan luas yang kanan ini yang ini ini sama nah kemudian karena kurupa normal itu sipat yang kedua itu adalah simetri maka kurupa normal yang ini bisa dicatatubah menjadi ini karena simetri maka luas yang ini itu sama dengan ini yang ini nah sehingga kurupa normal ini sama dengan kurupa normal yang pertama jadi kurupa normal yang kedua ini nah karena kurupa normalnya sudah seperti ini maka nanti bisa langsung kita gunakan tabel jet jadi yang ini itu adalah peluang untuk jet berada di atas 0 dan jet 1 nah ini bisa kita tertutupkan pada tabel jet nah yang ini luas yang hitam ini merupakan peluang untuk jet berada di atas 0 dan jet 2 nah ini juga bisa kita hitung dari tabel jet nah ini kita menjelaskan darapan nanti luas daerah yang kita menjelaskan atau peluang untuk jet berada di atas 1 dan jet 2 nah sekarang kita lihat kasus yang kedua ini kita diminta untuk menghitung itu itu peluang untuk jet berada di atas jet kecil ini atau kalau kita melambarkan kurupa normalnya seperti ini jadi yang diminta itu yang luas yang kita menjelaskan ini jet jet tekanan itu jet yang lebih besar dari jet kecil jadi yang kita ingin itu adalah luas yang hitam ini nah ini supaya tabel jet bisa digunakan nanti kurupa normalnya ini kita pecah dulu jadi 2 seperti ini karena luas yang hitam kecil ini adalah luas separuh kurupa ini diri kurang dengan luas yang ini kalau kita lihat seperti ini jadi luas separuh kurupa diri kurang dengan luas yang ini nah kalau kita ingat siripat kurupa normal yang pertama itu luas separuh kurupa ini adalah 0,5 sedangkan kurupa normal yang ini yang hitam ini ini nanti bisa kita hitung dari tabel jet karena ini adalah nilai peluang untuk jet berada di atas atau jadi ini bisa kita tentukan dari tabel jet maka nanti peluang untuk jet di atas jet kecil adalah 0,5 dikurang dengan jadi untuk kasus seperti ini bisa juga kita lakukan tabel jet nah sekarang yang kasus yang ketiga kita diminta untuk menghitung peluang untuk jet di bawah jet kecil atau kalau kita ada kalah barangan kurupa normalnya seperti ini jadi ini jet ke kecil yang lebih kecil dari ini nilainya adalah yang ke kiri ini semua karena ini 0 kemudian yang ke kanan ini positif positif jet yang ke kiri ini semuanya di atas jet jadi nilai jet mulai dari sini ke kiri itu nilainya lebih kecil dari jet jadi yang mau kita itu adalah luas yang kita milik kedua waktu jet di bawah jet kecil yang kita milik nah supaya tabel jetnya nanti bisa digunakan maka ini kita pecah jadi dua kurupa normalnya karena jet yang luas yang hitam kecil ini sama dengan luas separuh kurupa luas separuh kurupa dikurang dengan luas yang ini jadi kalau kita gambarkan seperti ini ini luas separuh kurupa dikurang dengan luas yang ini nah karena kurupa normal itu simetri maka nanti kurupa ini bisa kita ubah menjadi seperti ini jadi luas yang ini itu sama dengan luas yang ini karena simetri nah ini luasnya setengah separuh kurupa yang ini luas yang hitam ini nanti kita gunakan tabel jet karena ini adalah puluh alam untuk jet berada di antara 0 dan jet jadi ini bisa kita gunakan tabel jet nah sehingga untuk kasus yang ini puluh alam untuk jet di bawah jet kecil itu sama dengan 0,5 dikurang dengan jadi bisa kita hitung juga dengan menggunakan tabel jet kasus seperti ini nah ini langkah-langkah berhitungannya langkah berhitungan probabilitas satu-dua daerah dengan menggunakan tabel jet jadi langkah-langkahnya seperti ini yang pertama kita gambar kurupa normal setandarnya jadi kita gagal ambar jadi harus digambar jangan malah dan nanti untuk menggunakan gambar kurupa karena kalau tidak digambar nanti bisa salah menghitungnya jadi digambar kemudian setelah digambar kurupa malah-malah secara darahnya yang langkah yang kedua kita arsir daerah atau kita hitamkan daerah yang berusaha dengan dirilai probabilitas yang ini dikali jadi kita arsir daerah kita hitamkan daerah yang mau kita hitam 12-12-12 yang ketiga yang kita perlukan yang akan kurupa tersebut ke dalam beberapa kurupa standar agar-agar tabel jet bisa digunakan jadi kita pecah kurupa normal supaya nanti tabel jet nya bisa dipanggakan kemudian kita yang keempat kita lihat tabel jet untuk mendapatkan nilai probabilitas jadi ini langkah-langkah perlu ditutup nanya pertama gambar kurupa akhirnya ditatangkan terpecah kurupanya menjadi berapa kurupa kemudian kita lihat tabel jet oke kita lihat contoh yang pertama kita di ditatangkan untuk hitung peluang jet untuk berada di antara minus 1,5 dan 2 nah ini kalau kita lihat gambar gambar kurupanya normalnya ini kalau digambarkan kurupanya normalnya seperti ini jadi berada di antara minus 1,5 dan 2,1 jadi 1,5 itu kira-kira di sini 2 itu kira-kira di sini kemudian kita hitamkan luas daerah yang mau kita cari nah ini kita hitamkan kemudian ini kita pecah jadi 2 supaya kalau ini kita pecah jadi 2 jadi luas yang ini sama dengan luas yang kiri ditambahkan 2 seperti ini jadi ini luas antara 0 dan 2,5 yang ini luas antara 0 dan 2,1 nah kemudian karena ini simetri kurupanya maka kurupa yang ini bisa kita ubah menjadi seperti ini karena ini bahasa sama ini bahasa sama nah baru nanti kita gunakan double jet jadi yang ini itu 10 berada di antara 0 dan 1,5 seperti ini nah yang ini 10 berada di antara 0 dan 2,1 seperti ini nah ini kalau kita lihat dari double jet yang ini 0,43 dan 32 yang ini 0,48 21 kita jualkan 0,953 jadi peluang jet untuk berada antara 0,5 dan 2,1 antara 0,93 atau 91 53 nah di contoh yang terbaik ini kita diminta untuk peluang untuk jet berada di atas 2,1 di atas 2,1 nah kita lihat gambar dulu kurupanya normalnya 2,1 itu berada di sini nah di atas 2,1 itu yang kita milik jadi 2,1 terkanan jadi yang kita milik adalah kedua yang kita lihat dari 2,7 berada di atas 2,1 yang kita milik nah ini kurupanya kita pecah kita pecah dari dua menjadi seperti ini jadi yang hitam ini sama dengan luas separuh kurupanya yang ini dikurang dengan luas yang ini nah ini 0,5 sifat kurupanya pertama ini 0,5 nah yang ini dari total jet ini kurupanya total jet berada di atas 0 dan 2,1 nah ini kalau kita lihat total jet ini 0,8 sehingga kalau kita kurangkan 0,5 dikurang 0,8 sama dengan 0,7 jadi ini adalah nilai peluang untuk jet di atas 2,1 ini 0,1 atau 1,79 nah yang ini contohnya yang ketiga kita untuk peluang jet di bawah minus minus 2,1 nah ini kalau kita gabungkan kurupanya seperti ini minus 2,1 kita ada di sini dikunci dari minus 2,1 yang ini ke kiri nah ini yang mau kita cari luas yang hitam ini berubah untuk jet di bawah minus 2,1 yang hitam ini nah ini kita pecah jadi dua kurupanya amal karena luas yang hitam ini sama dengan luas separuh kurupa jadi kurang dengan luas yang ini ini dua separuh kurupa jadi kurang dengan luas yang ini nah kemudian kita menggunakan sifat yang kedua sifat simenetri ini ini sama dengan ini karena simenetri nah sehingga nah yang ini 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 0,5 luasnya yang kita miliki yang ini nanti kita gunakan kabel jet ini probabilitas bentuk jet berada di antara 0 dan 2,1 nah ini kalau kita gunakan kabel jet dikaitnya 0,21 sehingga nanti kalau kita kurangkan 0,5 dikaitnya ini hasilnya 0,17 jadi di peluang bentuk jet di bawah minus 2,1 adalah 0,01 7901,79 oke jadi untuk video kali ini saya cukupkan sampai disini nah untuk kali ini saya kasih tugas tugasnya juga dikumpul pada hari ini untuk video detilnya bisa dilihat di lembar tugasnya disitu ada petugasnya oke kita ketemu lagi di video yang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati